Kalau tadi disebutkan tentang ayat-ayat yang menjelaskan keistimewaan ilmu, ini belum bahas masalah macam-macam ilmu, istimewaan itu tidak ada. Dari hadis, Bukan berarti kalau tidak punya ilmu, tidak ada baiknya, tetap ada baiknya, cuma tidak sempurna, tidak sempurna. Suki ini itu api, tapi suki dicampur, ngalim, ini tambah sempurna, ganteng itu ya, khair, bagusan, ganteng, ngalim gue, itu tambah sempurna. Contohnya, siapa yang digendaki oleh Allah menjadi orang yang sempurna dalam kebaikannya, Maka yufaktihu mengkongertiakan sebuah Allah iman, fitzili ing dalem urusan, agomo, wayul himhu, lanparing ilham, sebuah Allah iman, rusdahu ing ngerti din, ing ngerti din, ngerti din. Ngerti din, ngerti agomo, ayo, ya. Rusdahu ing ngerti agomo. Di, orang yang digendaki baik, di ngertekno agomo, dan dengan ngertekno agomo, akhirnya bisa ngamalno, dengan ngamalno akhirnya bisa mendapat ilmu laduni. Ilmu laduni akhirnya bisa kasihi dan mengenal kepada Allah Ta'ala. Tiga intamaan yang sangat sempurna. Wang sih kenalkan kursi Allah, sehingga bisa merasakan tidak ada nikmat, buh, seluruh dunia, apapun yang melebih dari itu. Wakaulah alaihissalam ala ulama warasadul ambiyah, alulama udayi bira-bira warisi nabi. Lugeno pokok diharani warisi nabi, tidak warisi rosul, krono dawe tadi nabi. Ulama ukum mati keambiyah ibani isro'il. Ulama iumat kuniku dari sisi kealiman dan dari sisi kemuliaan. Niki setara dengan nabinya bani isro'il. Akhirnya nabi Musa alaihissalam tidak terima dengan kata-kata yang disampaikan Muhammad bahwa ulama iumati keambiyah ibani isro'il. Akhirnya ingin dibuktikan, coba datangkan umatmu yang seperti ulama ibani isro'il. Akhirnya Allah SWT memberikan izin kepada nabi Muhammad setelahnya minta untuk didatangkan rohnya Imam Ghazali. Lugeno, sudah ada rohnya Imam Ghazali ketika di dalam alam ul-arwah itu orang yang sudah sama mengenal, saling mencintai, saling kumpul. Hanya orang-orang yang bisa masuk di dalam alam ul-arwah ini juga akan bisa interaksi dengan mereka. Makanya kandil nabi di dalam alam ul-arwah sudah mengerti pada hal-hal yang akan terjadi pada umatnya walaupun belum ada. Karena itu sudah ada tulisan, sudah ada gambar, sudah ada catatan. Setelah ini gambarnya bisa jelas. Jata-jata-jata-jataan ini bisa kabeh. Termasuk kandil nabi mengerti kalau ada orang yang ngalir seperti Imam Ghazali. Telah mengerti keadaannya Wes Al-Koroni sehingga irut-irut saat dirim salam kepada beliau dengan Matalwisidina Umar. Sudah mengerti kalau Sohabat Bilal akan masuk surga. Sebab beliau sudah melihat gambar sandali. Ternyata gambarannya, data ini sudah lengkap di sana. Padahal Bilal masih meteger. Belum sedang. Mulanya sampai ditimbali. Bilal itu meram teman. Sampai sembah lepaku. Apa keistimewaan Bilal? Boten keistimewaan Rasul. Loh, lah kenapa orang-orang? Boten, wih gak mesti ya nek. Akhirnya ngaku. Namun dalam liku menawi sampun butuh pasti sholat. Untuk terima kasih bisa butuh di gawih sholat. Karena kita tidak akan pernah bisa butuh tanpa mendapatkan nur dari Allah Ta'ala. Sehingga ketika kita bisa butuh, ini perlu disyukuri, berkocahaya dari Allah. Nah syukuri ini dilakukanlah sholat dua roka. Dua roka. Ini Sohabat Bilal melakukan semacam itu. Dan tidak pernah sebelumnya dilakukan oleh Rasul, dilegalkan oleh Rasul, disampaikan oleh Rasul. Sohabat Bilal melakukan semacam itu. Tapi kan si Nabi ya tidak terus sementara mengatakan Bintah di lalu. Dan kau langsung, lah aku raka lakoni kok. Aku raka lakoni, jatuhnya tidak melintahkan bahwa Bintah. Nenggak kan si Nabi. Dikulu mereka istimewa. Dikati-kati malah melegalkan. Gak seperti sekarang. Bintah. Jadi kenapa? Karena sholat itu sudah diberitahkan oleh kaji Nabi dengan cara umum. Umum. Termasuk As-salatu khairu mautu'in. Faman sya'abal yuksir. Faman sya'abal yuklil. Terserah sholat. Kapan saja bol. Boleh. Ngata-ngata. Orang terus bid'ah. Ini bid'ah. Nah. Asal-usulnya disebut dengan Ambiya Iban Israel. Apa? Anu'amkulama warasatul Ambiya. Allah Ta'ala mengatakan. Summa awrasna al-kitab al-lazhin astafayna. Al-lazhin astafayna min ibadina. Ini awrasna al-kitab. Awrasna. Summa awrasna al-kitab. Al-Quran. Alla nistafayna min ibadina. Nih. Terus. Ya seperti jawi Allah ini memang. Yang ulama umati ke ulama ika Ambiya Iban Israel. Akhirnya ditemukan. Rohnya Imam Ghazali dengan Nabi Musa. Lalu Nabi Musa bertanya. Man anta. Masmub wa man anta. Siapa namamu dan siapa sebenarnya kamu? Dan itu dijawab. Siapa kamu kok. Siapa kamu kok. Yang ditanya siapa dirimu kok. Buah-buahmu kok. Puyut-puyutmu. Sebutkan semuanya itu gimana. Terus dia. Terus matur ngantin Nabi. Bolehkah saya jawab ya Rasul Ya silahkan jawaban Terus dijawab Kamu ditanya oleh Allah Sampan jawab Tapi kan sudah jelasakan hal yang dia tak ditanyakan Ya soyal wadiyatawakkau alaiha wa'awusubiha ala gundami Wafiha wafi ama'aribu ukhroh Lelah nampu pancengengan juga sederhana kaya ngoteng Ya hanu aku supaya semua ini lagi pengeran Ketemu karu pengeran Harus kusya Allah Kusya Allah kusya ngoteng ke sanilami kani pancengengan Nah kiri kalah nabi kusya ngakoni ke aliman imam Makanya disebut Alulama warosadul Ambiya Waqala salallahu salam Ya syafiru Jalullah sepulalil alim oboma berkoro Makhluk kewadeh Wisa mawadikan Dalam langit Walartilan bumi Semua makhluk di langit Berarti para malaikat Makhluk di bumi Termasuk binatang-binatang Dan ikan yang ada di laut Ini selalu mendoakan Terhadap orang alim Supaya panjang umur Elmune barokah Dan bisa amanah Sebab dengan adanya Orang alim Mereka akan terlindungi haknya Wah ayuman si bin Utawin dini derajat Iku ya zidu Ngungkuli opoman ayun Alaman si bin ingatasi Alaman si biman ingatasi derajat Tastagi lukan ketunggul Sopo malaikat Usama Iwal haddi Bil istighfari Kelan jalur Nong ngapura lah Rumah Rikman Padahal Wawa utaiman Iku masgulun Sipuk Sopo seman Bil istighfari Bahwa maka utaiman Iku masgulun Sipuk bin afsi Kelan awa Dimitiman Wahum Teng malaikat Iku masgulun Dan si ibu akan Bil istighfari Kajarul Raja Ngapura Laku maritman Coba sampan Kolehi Adakah Adakah Derajat Yang Lebih tinggi Dibandingkan Derajatnya Orang Yang malaikat Makhluk-makhluk Disibukkan Untuk Mintakan Maaf Kepada dia Sedangkan dia Tidak Mintakan Maaf Kepada yang lain Tapi sibuk Dengan dirinya Sendir Sendiri Sampan Ibadah Dewi Mangan Barang Dewi Tapi Malaikat Disibukkan Untuk Mintakan Ampun Padamu Makhluk-makhluk Ada di Gumi Disibukkan Untuk Mintakan Ampun Kepada Panjangan Maka Tidak Ada Derajat Yang Melebih Dari Ini Ya Bangga Orang Harian Eh Anggir Pun Dikir Kita Belum Kita Berbicara Soal Macem-macem Ilmu Dan lain sebagainya Ilmu Berdukifah Ini Tasik Menjelaskan Keistimewaan Ilmu Yang dari Quran Sudah Selesai Dari Khadis Hingga Hanya Dua Khadis Ini Yang Bisa Disampaikan Untuk Seterusnya Selamat Bisa Cepat Aku Dibu Cepat Bisa Cepat Khadis Kaber Selesai 10 Menit Aku Ya Insya Allah Insya Allah Tapi Tidak Laman Nanti Setelah Ini Berapa Sudah Ada Pembicaraan Urusan Macem-macem Ilmu Pun Sakit Niki Kalau Ada Yang Dikanyakan Karena Waktunya Sudah Sengah 7 Monggol Lewon Tersebut